Para jajaran ring 1 Bupati Kuningan juga melakukan pencarian terhadap supir ini. Diduga kapur sementara ataupun entah kemana. Namun dalam kejadian tadi Bupati dan Ajudan sempat berada di lokasi hingga beres. Apakah Bupati dan rombongan dari pemerintahan Kabupaten Kuningan masih berada di lokasi kejadian? Saat ini. Baik Daniel, mengenai sosok Bupati Kuningan ini sekarang sudah berada di luar tempat kejadian perkaraan. Namun sebelumnya Bupati juga sempat menyaksikan langsung bagaimana petugas damkar melakukan evakuasi terhadap jasad korban yang berada di kolong mobil Bupati Kuningan. Serta satu di antaranya berada di samping mobil Bupati Kuningan. Bupati Kuningan tadi terlihat nampak lelah karena sedang menjalankan ibadah puasa. Kemudian si supir ini, sang pengubun ini justru tidak ada, berada, tidak diketahui di lokasi kejadian. Entah kemana hingga sini para jajaran ring 1 Bupati Kuningan juga melakukan pencarian terhadap supir ini. Oke, diduga kapur sementara ataupun entah kemana. Namun dalam kejadian tadi Bupati dan Ajudan sempat berada di lokasi hingga beres. Korban dapat dievakuasi serta ditindaklanjuti pemeriksaan lebih dan pengurusan lebih lanjut di rumah sakit 45 Kuningan. Demikian Daniel. Baik, artinya Ipay, bisa dipastikan bahwa pengemudi mobil dinas Bupati ini diduga melarikan diri ya untuk sementara dan dipastikan bukan menjadi salah satu korban yang meninggal dunia Ipay? Ya, untuk si sang pengubun di mobil Bupati ini justru dalam keadaan tidak mengalami luka lecet ataupun luka ringan sedikitpun. Namun tidak ada di, si supir ini tidak ada di lokasi kejadian dan tidak tahu para jajaran ring 1 Bupati Kuningan pun tidak ada yang membalas keberadaan supir Bupati ini. Demikian Daniel. Oke, baik. Artinya Ajudan dan Bupati sendiri tidak mengetahui kemana perginya supir ya? Supir yang membawa mereka. Oke, baik. Terima kasih Ipay untuk informasi secara langsung dari lokasi kejadian yang melibatkan mobil dinas Bupati Kuningan yang mengakibatkan tiga orang meninggal dunia. Tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan dalam peliputan Ipay. Baik, demikian Tribuners. Itu live report dari Tribun Jabar, tepatnya dari rekan kami di Kuningan terkait kecelakaan maut yang melanda tiga orang. Saya Danielan Renda Manik berikut. Sampai jumpa pada program berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!